Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya WTNC kali ini saya akan membahas soal ulangan sistem imunitas untuk kelas 11 lipah nomor 1 salah satu fungsi sistem imun bagi tubuh kita adalah nah kita lihat pilihannya menghancurkan sel kanker dan sel abnormal bisa ya kemudian mempertahankan kesimbangan cairan tubuh bukan sistem imun sistem pengaturannya regulasi kemudian membunuh jaringan tubuh yang sehat tidak kemudian menyaring zazet kimia yang masuk ke dalam tubuh tidak menghancurkan patogen yang ada di udara tidak tapi yang masuk ke dalam tubuh jadi salah satu fungsi imun yang benar ini adalah menghancurkan sel kanker dan sel abnormal nomor 2 salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang dimiliki oleh manusia adalah phagocytosis phagocytosis itu adalah memakan sel-sel berikut dapat melaksanakan fungsi phagocytosis kecil jadi ada yang memakan patogen yang besar dan ada yang kecil untuk phagocytosis yang kecil itu tugas dari neutrophil kalau limfosit ini itu untuk antibody jadi yang phagocytosis yang kecil itu adalah neutrophil kemudian nomor 3 mikroorganisme patogen apabila menyerang tubuh manusia akan menghadapi berbagai halangan atau rintangan yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh berikut ini adalah halangan yang pertama dan paling luar yang dimiliki manusia jadi pertama dan paling luar kulit dan kelenjar limfa kalau limfa itu kan di dalam darah berarti ini salah kemudian sel darah putih itu di darah berarti di dalam ya kelenjar limfa dan kelenjar mukosa limfa itu di darah kelenjar limfa dan sel darah putih itu di darah kulit dan kelenjar mukosa mukosa itu ludah gitu ya contohnya jadi ini yang paling luar dan pertama yaitu kulit dan kelenjar mukosa kemudian nomor 4 apabila kita terluka seringkali menjadi bengkak atau mengalami peradangan proses peradangan atau yang kita sebut dengan inflamasi peradangan atau inflamasi sebenarnya adalah reaksi tubuh untuk menghilangkan rasa sakit kurang tepat kemudian peningkatan aliran darah ke daerah luka jadi kalau inflamasi itu karena memang ada aliran darah sel darah putih yang akan melingkari luka tersebut ya jadi menimbulkan beradang atau bengkak jadi peningkatan aliran darah ke daerah luka betul pembusukan patok yang salah pertumbuhan jaringan di daerah luka tidak pembentukan jaringan baru tidak oke jadi yang 4 ini adalah peningkatan aliran darah ke daerah luka nomor 5 serangan patogen berupa virus tidak selalu mengakibatkan gangguan yang meluas dan berlangsung dalam jangka panjang hal ini disebabkan karena virus akan dimangsa oleh sel T pembunuh serangan patogen berupa virus tidak selalu mengakibatkan gangguan yang meluas dan berlangsung dalam jangka panjang ya karena virus yang dimangsa oleh sel T pembunuh kalau ini sudah ke dalam darah ya tidak kemudian virus berada pada fase litik atau apa virus berada pada fase litik tidak ya tidak ada pengaruhnya sel akan menghasilkan protein antimikroba sel sel ya tidak virus akan mati karena antibiotik jadi kalau virus itu tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dibunuh oleh antibiotik antibiotik itu hanya untuk bisa menahan pertumbuhan dari bakteri ya dari bakteri jadi kalau virus itu bukan antibiotik kemudian sel yang terserang virus akan menghasilkan interferon ya jadi interferon inilah yang akan menghalau adanya virus ya jadi yang D nomor 6 sel yang terinfeksi oleh patogen dapat dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh manusia mekanisme penghancuran sel ini dilakukan oleh nah jadi untuk antibody ya antibody di dalam tubuh kita itu terdiri dari sel limfosit limfosit T dan sel limfosit B jadi perbedaannya adalah kalau yang T itu langsung ya jadi sel yang terinfeksi oleh patogen dapat dihancurkan dihancurkan langsung itu adalah peran dari sel limfosit T tapi kalau yang B ini tidak langsung ya karena dia secara humoral gitu maka kalau dihancurkan itu berarti sel limfosit T oke nomor 7 seorang penderita cacar sembuh dari penyakitnya untuk beberapa waktu orang ini akan kebal terhadap penyakit cacar kekebalan yang dimiliki adalah karena memang ada virus cacar yang masuk ke dalam tubuh maka kekebalannya adalah aktif alami aktif alami nomor 8 apabila tubuh kemasukan bakteri penyebab penyakit yang terjadi pada tubuh adalah dapat tertular penyakit apabila sistem imun tidak bisa membunuh bakteri tersebut betul ya jadi kalau ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kalau sistem imunnya bagus maka bakterinya itu tidak akan menyebabkan penyakit tetapi karena sistem imunnya sedang turun maka akan tertular penyakit gitu ya jadi yang A sudah jelasnya yang lainnya salah nomor 9 tubuh secara alami mempunyai sistem imunitas sehingga dapat kebal terhadap penyakit berikut ini adalah sistem imun alami yang dimiliki tubuh kecuali jadi kalau vaksinasi ini adalah buatan karena memasukkan sesuatu kan virus atau patogen yang sudah dilemahkan kan buatan air mata alami rambut hidung alami untuk menyaring mukus pernafasan alami asam lambung juga alami jadi yang kecuali adalah vaksinasi kemudian nomor 10 berikut ini merupakan contoh mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen secara alami kecuali produksi minyak dari kelenjar sebaceous contoh mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen secara alami ya secara alami kemudian produksi minyak oleh kelenjar sebaceous ya betul ini pertahanan tubuh ya betul kemudian keluar air mata pertahanan tubuh juga adanya silia pada saluran pernafasan betul produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid karena tiroid ini hubungannya dengan metabolisme tubuh juga pertahanan tubuh ya adanya bakteri dipagina nah ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pertahanan tubuh karena tidak ada hubungannya dengan pertahanan tubuh atau imunitas karena ini adalah apa jalannya lahir justru memberikan antibiotik eh bukan antibiotik memberikan antibody yang pertama kepada bayi tapi bukan pertahanan jadi memberikan antibody pada bayi maka nomor 10 ini jawabannya yang D oke nomor 11 berikut ini adalah beberapa respon imun ada inflamasi antibiotik antibody antibiotik dan phagocytosis respon imun yang bersifat non-spesifik non-spesifik itu itu artinya adalah yang karena apa ya karena yang dilakukan ya yang dilakukan oleh sel darah putih gitu respon imun non-spesifik ya respon imun non-spesifik berarti ini contohnya adalah adalah inflamasi yang inflamasi atau peradangan pemengkakan yang dilakukan oleh basofil kemudian ada phagocytosis phagocytosis apa memakan bulat-bulat patogen gitu yang dilakukan oleh neutrophil monosid ya jadi respon imun yang bersifat non-spesifik adalah 1 dan 4 oke kemudian nomor 12 apabila tubuh terinfeksi virus cacar kemudian sembuh untuk jangka waktu tertentu orang tersebut akan mengalami kekebalan terhadap penyakit cacar kekebalan ini disebabkan dalam tubuh telah terbentuk nah jadi karena ada virus cacar yang masuk ke dalam tubuh kemudian dia sembuh maka tubuh penderita ini sudah mengenal virus cacar dan menyimpannya nah ini adalah tugas dari sel T sel limfosi T memori yang 13 orang yang memiliki kekebalan tubuh karena mendapat vaksin kekebalan tubuh ini bersifat karena ada vaksin berarti apa antigen yang dilemahkan yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh jadi otomatis ini adalah buatan ya buatan ya bukan alami ya buatan dan karena apa ini ada berupa patogen sehingga tubuh itu merespon demam berarti dia aktif membuat antibody maka nomor 13 ini pemberian vaksin merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh bersifat aktif buatan nomor 14 salah satu obat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit infeksi adalah antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu fungsi antibiotik bagi organisme yang menghasilkan sebenarnya adalah untuk alat kompetisi kurang tepat menghindari gangguan mikrobalain betul karena sebagai pertahanan buat dia untuk tetap hidup kemudian semur makanan tidak perkembangan tidak semur protein tidak berarti menghindari gangguan mikroba lain nomor 15 prinsip kerja antibiotik sehingga dapat menyembuhkan penyakit adalah menjadi antibody yang membunuh tidak tidak bisa membunuh menjadi sel yang bersifat pagocitosis tidak mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme betul merasa pembentukan sel limposite tidak tidak maksudnya tidak kemudian menjadi antigen menjadi antigen untuk pembentukan antibody tidak jadi jawabannya adalah prinsip kerja antibiotik sehingga dapat menyembuhkan penyakit adalah mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme oke demikian tadi pembahasan ulangan bab imunitas kelas 11 MIPA mudah-mudahan bermanfaat saya minta maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati